Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TV LG seri 24 ya ini kerusakan TV ini kerusakannya blank ya gambarnya blank jadi suara ada dia gambar blank nanti kita on kan kayaknya kayak gimana ya suara normal tapi gambar tidak ada Oke kita on kan di remote seperti ini tuh backlit nyala ini ya ini backlit nyala tapi gambar tidak ada ini biasa kerusakan di TV LG ini kerusakan klasik ini sering terjadi seperti ini ya yang seri 24 nanti kita cek dimana kerusakannya ya jadi suara ada normal gambar tidak ada backlit nyala ya tuh oke kita cek kerusakannya dimana oke sobat sudah saya buka TV nya ya pertama kita cek tegangan yang ke ketikon ya kita cek di tegangan ketikon dulu ya eh rangkaian buat ke Hai tegangan ketikonnya harus ketikonnya harus ada 12 pol ya tegangan yang buat mencuplai tikon ini ya nanti kita ukur dulu ya nanti kita ukur dulu siapkan persiapkan testernya ya klik type nanti kita cek tegangnya yang ketikon keluar tidak dia deh ya oke kelihatan tidak ya oke klubnya kita tempelkan ke ground ya yang negatifnya kita hidupkan dokternya kita colokan ya bismillahirrahmanirrahim kita kita dulu antenanya TV udah udah standby ya udah nyara standby nya tuh kita hidupkan dulu aku cekan antena nya kita hankan TV nya kita hankan TV nya baik tipe udah on ya suara sudah terdengar kita cek tegangan yang ke tikon ya kita cek di tikon sini ada tidak ada tegangan di tikon ini bagaimana eksklusi yang luar biasa eksklusi yang berkualitas dari seorang ground tidak ada ya 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 lihat disini disini cuma 2,8 call ya bahwa kita cek di elko ini ya nih elko ini ya biasanya penyebabnya elko ini yang udah turun kapasitasnya ya oke kita cek dua elko yang ini oke sobat lihat ya cuman 2,6 call seharusnya ini ada 12 call ya ini 2,5 2,6 ya tegangan yang buat ketikon berarti biasanya di seputaran sini yang bermasalah saya sering menangani kasus seperti ini biasa di elko ini ya elko SMB ini biasanya suka turun kapasitasnya kita kecilkan dua tipinya ya sobat ya elko ini yang SMB ini yang tegangan buat ketikon ini sering bermasalah biasanya di TPLG seri 24 ya saya ukur lagi ya ini ya saya ukur lagi cuman tuh ya kadang 1,8 tuh ini 2,9 ya berarti ini bermasalah tegangan membuat ketikonnya kita coba ganti dulu elko nya sobat kita cabut dulu ya elko SMB ini ini apa ya susah ini berhubung halangan kamera ya 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 ini elko nya sudah saya cabut elko nya 2 berapa ini 25 volt 47 mikro parat ya elko SMB buat mensupply tegangan ke tikon kita ganti saja ini ini kita benerin dulu gimana biar oke nanti penyederhan ini saya ganti dengan nilai nilai 50 volt 47 ya 2 gambarnya blur gambarnya maaf gambarnya kamera murahan ya hehehe 50 volt 47 saya pasang gambarnya Yeah ok ga oks kenyataan oks 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 Oke, elko yang ini yang baru Ya, sudah terpasang Nanti kita cek lagi tegangannya Setelah diganti Elkonya berapa kol ya Kita nyalakan adaptornya Bismillahirrahmanirrahim Kita hidupkan TV-nya TV sudah mengalah Kita cek Kita tegangan di elko yang sudah kita ganti tadi ya Kita cek Oke sobat, terlihat ya 12 volt ya, ada keluar ya Tuh, 12 volt Kita cek di tegangan tikon ini Itu soketnya Kita cek di tegangan tikon ini 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 Hadir ya, 12 volt Berarti ini sudah normal ya Nanti kita lihat Kita lihat TV-nya Apakah sudah Ada gambarnya Gambarnya Alhamdulillah ya Kita cek di tegangan tikon ini Alhamdulillah ya Sudah ada gambarnya kan Dan normal kembali Berhubung saya pegangnya Satu tangan ini Nanti kita rapi dulu Oke sobat Sudah terpasang casingnya Kita cek lagi Kita coba Kita onkan TV-nya Sudah nyala ya Bepit sudah kelihatan Alhamdulillah ya Jadi sudah oke TPLG ini sudah normal kembali Ternyata Perusakannya Cuman Di Elko Tegangan ke tikon Yang saya tadi Dapat jelaskan ya Di videonya Oke sobat Jadi yang rusak Elko CMD Jadi eleponnya kemana Lagi mungkin jatuh Kalian Cukup disini Video dari Openg Service Terima kasih Semoga Video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh